Intro Hai semuanya, jumpa lagi dengan galeri dan koleksi Adinukroho Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja Oke, pada kesempatan kali ini, admin akan membagikan tutorial Cara membuat nirmana bidang menggunakan Corel Draw Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya Jika kalian mengklik tombol like dan subscribe Agar admin lebih bersemangat untuk membuat video baru lainnya Dan berikut video tutorialnya Kali ini kita awali dengan mengambil retangle tool Untuk membuat kotak pada area kerja dengan cara klik dua kali Setelah itu, kita mengambil pen tool Kita tarik garis dari sudut kanan atas ke sudut kiri bawah Setelah itu, kita bisa menggeser kotak tadi di sebelahnya dulu Kemudian kita bisa rotasikan garis tersebut Kita pilih object Lalu kita pilih transformation Kemudian pilih rotasi Kemudian untuk angle-nya kita isi 15 derajat Lalu untuk copy-nya kita isi 1 dulu Kemudian kita apply Kita apply sebanyak 11 kali Untuk mempercepatnya Untuk mempercepatnya Kalian bisa langsung isi kopianya sebanyak 11 kali Jadi tinggal 1 kali klik pada apply Setelah membentuk garis-garis tadi Kalian bisa langsung untuk group agar menjadi 1 Setelah digroup Kalian bisa meletakkan kotak tersebut di tengah area kerja Dengan cara klik tombol P Kemudian kita potong garis-garis tersebut Kita pilih intersect Lalu ini dia hasilnya Garis-garis yang melebihi area kerja tersebut Terpotong dengan bantuan kotak tadi Setelah itu kita bisa menduplikat kotak tersebut Kita duplikat ke dalam dengan cara Geser lalu klik kanan Kemudian kita bisa menduplikatnya dengan cara Ctrl R Setelah terbentuk pola-pola garis Kita bisa mengambil smart fill Untuk mewarnainya Kita pilih sampel warna dulu Admin disini memilih warna hitam Kemudian kita tinggal tekan pada Bidang yang kita warnai Kita bisa mewarnainya secara bergantian Seperti papan catur Kita berikan warna Sampai memenuhi area bidang yang kita buat Kita warnai secara bergantian Kita warnai warna hitam Kemudian tetap memberikan warna putih Seperti papan catur Kombinasi dari bentuk bidang Dan warna yang saling bergantian Akan membuat mata kita Seperti melihat sebuah ilusi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan inilah hasil nirmana bidang yang admin telah buat Jadi itulah tutorial cara membuat nirmana bidang menggunakan Corel Draw Jika kalian ada masukan, kritik, atau saran, ataupun ingin request video, silakan komentar di bawah Dan jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke media sosial kalian Thanks for watching and see you in the next video Salam Desainer Indonesia Terima kasih telah menonton